hai hai kembali lagi di channel suka-suka cara di video tutorial kali ini saya akan berbagi trik cara ampuh mengatasi gagal login akun di aplikasi Alive motion terutama di versi yang terbaru di versi 4.1.0 Bagaimana caranya silakan teman-teman simak video ini biar bisa dipahami untuk langkah pertamanya disini saya akan mencoba untuk login akun terlebih dahulu biasanya teman-teman akan bisa menemukan masalah seperti ini jika anda ingin masuk atau login dengan akun Google biasanya aplikasinya akan kembali seperti ini kita lihat nah dan tidak bisa masuk sama sekali sebagaimana caranya silakan teman-teman ikuti langkah-langkah di video ini yang pertama kita keluar dulu dari aplikasi Alive motion nya nah di menu aplikasi pada handphone kita tekan lama pada aplikasi di live motion nya ter bakal muncul notif seperti ini silakan teman-teman tab pada menu info aplikasinya nah ketika sudah berhasil masuk di menu info aplikasi kita pilih pada menu penyimpanan dan data kita klik pada menu penyimpanan menu penyimpanan menu penyimpanan menu penyimpanan nah di menu paling bawah itu ada pilihan untuk menghapus data dan menghapus memory pada aplikasi disini saya cuman menghapus memorinya saja atau clear chasenya tanpa kita perlu hapus data aplikasinya kita hapus klik pada menu hapus memory setelah itu kita coba buka aplikasi Alive motion nya untuk mencoba mencoba login akun kembali untuk bisa masuk menggunakan akun Google disini silakan teman-teman pilih menu paling atas itu login menggunakan akun email kita klik pada menu login menggunakan akun email silakan teman-teman masukkan alamat email yang masih bisa diakses saran saya gunakan email cadangan saja jangan menggunakan email utama jika teman-teman ragu setelah alamat emailnya kita masukkan kita klik pada menu berikutnya ntar bakalan ada notif seperti ini kita akan disuruh untuk membuka email yang tadi kita masukkan untuk menyelesaikan proses login kita keluar dulu dari aplikasi Alive motion nya kemudian kita buka aplikasi Gmail nya nanti akan ada email masuk seperti ini silakan teman-teman buka emailnya kita buka emailnya ada di menu paling bawah paling tengah yaitu login ke Alive kreatifnya kita klik pada tulisan biru login ke Alive kreatif maka secara otomatis kita akan dialihkan pada aplikasi Alive motion nya nah dan di sini saya sudah berhasil masuk teman-teman bisa lihat saya sudah berhasil login ke akun Alive motion dengan nama nama defaultnya user apa ini teman-teman tinggal klik kemudian kita ganti profil name pada akun Alive motion kita klik pada nama pengguna silakan teman-teman masukkan sendiri nama pengguna yang ingin teman-teman pakai kalau disini saya akan menggunakan nama seperti ini setelah itu kita tinggal langsung klik pada menu simpannya kita simpan nama pengguna akun Alive motion kemudian kita tekan kembali pada layar handphonenya nah disini sudah berhasil masuk teman-teman bisa lihat disini saya akan mencoba untuk memasukkan sebuah preset apakah bisa atau tidak saya akan mencari menu preset Alive motion nya kita cari di aplikasi YouTube disini saya akan menggunakan preset di video saya sendiri kita coba untuk memasukkan sebuah preset di bawah yang ukurannya di bawah 5 MB jika teman-teman ingin silahkan teman-teman cari di beranda channel ini saya akan coba menggunakan video yang ini kita buka pada menu deskripsi nya disini sudah saya sediakan beberapa preset di yang ukurannya di bawah 5 MB jika kita coba menggunakan preset yang ini kita klik pada salah satu preset maka kita akan dialihkan ke aplikasi Alive motion nya kita tinggal pilih import lalu kita tunggu proses download preset nya berjalan dan setelah download nya berhasil maka akan masuk ke tampilan layar seperti ini ini preset di bawah 5 MB silahkan teman-teman cek di video saya yang sebelumnya dan berhasil kita sudah berhasil memasukkan preset pada aplikasi Alive motion nya ya seperti ini ya jadi cara mengatasi gagal login pada aplikasi Alive motion nya semoga video ini bermanfaat silahkan teman-teman klik tombol like jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe nya untuk mendapatkan info update tutorial terbaru dari channel ini sekian dari saya terima kasih dan wassalam salam